Perang Dunia Kedua yang berkecamuk sejak tahun 1939. Itu telah menyebabkan dua kelompok yaitu Blok Sekutu dan Blok Poros saling menyerang dengan menggunakan senjata pemusnah dan menimbulkan kerusakan massal. Korban dan kerugian dari kedua belah pihak tidak terhitung lagi jumlahnya. Jutaan manusia meninggal dunia akibat Perang Dunia Kedua tersebut, dan sebagian besar dari mereka itu adalah masyarakat sipil yang bukan merupakan tentara perang. Keinginan Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan perang dilakukan dengan mengirimkan pesawat pembawa bom atom ke negara Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama diledakan di kota Hiroshima, sementara pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Alasan Sekutu memilih kota Hiroshima dan Nagasaki sebagai target ledakan bom, yaitu dua kota itu merupakan kota penting bagi militer Jepang. Hiroshima merupakan markas militer Jepang, dan juga dikenal sebagai kota pelabuhan besar di Jepang, sehingga ini sangat tepat menjadi target utama Amerika Serikat untuk melemahkan pihak Jepang. Oleh sebab itu, pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Enolagei Amerika Serikat menjatuhkan bom uranium seberat 4,4 ton yang dinamai Little Boy di Hiroshima. Sedangkan Nagasaki sebenarnya bukan menjadi target awal dari Amerika Serikat. Namun setelah pidato Presiden Harry S. Truman pada 25 Juli 1945, dibutuskanlah bahwa Kyoto dihapus dari target pengeboman Amerika Serikat, lalu diganti Nagasaki. Nagasaki saat itu menjadi pangkalan militer angkatan laut dan juga kapal selam Jepang yang cukup kuat. Nagasaki dibom menggunakan bom atom plutonium yang disebut Cutman, tiga hari setelah Hiroshima, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945. Hiroshima dan Nagasaki dipilih sebagai target karena menjadi pusat militer dan industri. Kedua kota ini memasuk sumber daya angkatan bersenjata Jepang, pembuatan senjata, dan juga teknologi militer lainnya. Tragedi bom Hiroshima dan Nagasaki menewaskan ratusan ribu jiwa yang kemudian menandai berakhirnya Perang Pasifik. Digambarkan oleh masyarakat yang selamat di kota tersebut, bahwa ledakan bom atom seperti gunung api yang jatuh ke bumi. Tiba-tiba langit menjadi terang seperti ada kilat, disusul berbagai benda berhamburan terbang. Bersamaan itu, berbagai makhluk hidup meregang nyawa. Ada yang kehilangan anggota badan, bahkan hancur berkeping-keping. Dua kota Jepang itu pun luluh lantah oleh bom atom. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki itu telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, maka Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sebenarnya, tanda-tanda kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua ini terlihat sejak tahun 1943 dengan berhasil direbutnya beberapa wilayah oleh sekutu. Dan pengeboman Hiroshima, juga Nagasaki itu merupakan faktor pemicu Jepang harus menyerah. Lalu bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat Jepang kalah dari sekutu? Dalam posisi semakin tercepit dalam perang melawan sekutu, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan pada bulan Juli 1945 menyempakati dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Lalu pada 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tugasnya adalah melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Lembaga PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya itu adalah orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno dan Muhammad Hatta juga kerajiman Widjo di Ningrat untuk pergi ke Dalat Saigon. Di sana merupakan salah satu pusat tentara Jepang. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian, Terauchi menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta, dan rajiman Widjo di Ningrat kemudian kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada masa-masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Walaupun alat komunikasi pada masa tersebut dikuasai Jepang, namun para tokoh pejuang itu berhasil mengakses berbagai informasi dunia dengan berbagai cara. Radio sebagai alat yang paling berperan pada masa tersebut telah disegel oleh Jepang. Siaran radio sudah lama menjadi kekuasaan Jepang. Untuk menerima siaran radio luar negeri pun, masyarakat Indonesia tidak diizinkan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Jepang apabila bangsa Indonesia mengetahui perkembangan perang yang menunjukkan Jepang semakin tercepit. Namun, para tokoh pergerakan tidak kurang akal. Mereka berhasil menyembunyikan beberapa radio gelap yang dapat digunakan untuk mendengarkan berbagai siaran radio luar negeri seperti BBC London. Begitulah kurang lebih bagaimana saat-saat akhir pendudukan Jepang di Indonesia dan tindakan Jepang di saat akhir perlawanan terhadap sekutu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan salam. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan salam.